Umahku adalah sorgaku. Kalau kita mau menjadi orang saleh di sorga, kita harus menjadi orang saleh di dunia ini. Oke, kehidupan kita setiap hari menentukan nasib kita di masa mendatang. Itulah sebabnya pekerjaan mengubahkan harus dikerjakan dari sekarang. Hal ini pasti bisa terjadi ketika kita minta roh kudus Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita sebagai kepala. Pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Kristen, ialah memperhatikan apakah roh Kristus ada di dalamnya supaya tiap-tiap anggota rumah tangga dapat memikul salibnya dan mengikuti kemana saja Yesus pergi. Kita membutuhkan kehadiran roh kudus dalam kegiatan hidup kita setiap hari. Setiap rumah harus ada peraturannya. Sejak kecil, anak-anak harus diajar untuk jujur, setia, dan hormat kepada Allah. Ini adalah benteng yang kokoh yang dibangun di antara mereka dan dunia. Sehingga pengaruh jahat yang akan merusak dapat dicegah. Kita harus selalu mempelajari firman Allah dan mengundang Kristus hadir setiap hari melalui doa pagi dan doa petang. Kitalah yang akan menjadikan rumah tangga kita menyenangkan bagi keluarga kita. Jika kita membawa Kristus di dalam rumah tangga kita, kita akan dapat membedakan mana yang baik dan yang mana yang jahat. Suami istri akan saling menghormati dan mengasihi. Dan anak-anak kita akan merasakan kehadiran roh kudus itu. Anak-anak kita akan tumbuh menjadi pokok-pokok kebenaran yang mengeluarkan buah roh dan membawa sifat juru selamat kita. Terima kasih telah menonton!